Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Nah untuk video kali ini ya teman-teman Saya mau berbagi resep Cara bikin gorengan tempe super enak Ya teman-teman Tapi sebelum kita lanjut Ke videonya terlebih dahulu Buat teman-teman Yang baru gabung yang belum subscribe Alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya Dan aktifkan tombol lonceng Notifikasinya agar tidak ketinggalan Resep-resep terbaru dari saya ya teman-teman Nah sekarang Saya mau langsung aja ya Saya unjukin bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin Tempe goreng super enak Nah ini ya teman-teman bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin gorengan tempe super enak Ini saya menggunakan tepung terigu Satu gelas Kemudian ada daun bawang secukupnya saja Tempe saya menggunakan satu biji tempe atau secukupnya saja Kemudian bumbunya saya menggunakan Ini masako 1 per 4 sendok teh Kemudian penyedap masakan 1 per 4 sendok teh Merica bubuk super sendok teh Ada kunyit bubuk sedikit saja Kemudian ada penyedap masakan Dan ini bumbunya saya menggunakan Masako Penyedap masakan atau mekin Merica bubuk Garam dan kunyit Ini saya menggunakan sedikit saja Atau secukupnya saja ya teman-teman Kemudian untuk bumbunya Saya menggunakan cabai Secukupnya saja Kemudian bawang putih Dan 1 biji jeruk 1 butir telur Dan 2 sendok makan gula pasir Nah inilah bahan-bahannya ya teman-teman Untuk bikin gorengan tempe super enak Sekarang saya langsung saja ya Ke cara pembuatannya Pertama-tama kita potong dulu ya Tintinya Ini tinti mau potong jadi 2 bagian ya Kemudian kita iris tipis-tipis ya teman-teman Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini 1 bagian menjadi 5 ya Ini kita iris dulu semuanya ya Nah ini ya teman-teman Ini tempenya sudah diiris semuanya ya Sekarang kita potong dulu bawangnya ya Nah cukup seperti ini ya teman-teman Sekarang ini kita sisihkan dulu ya Nah sekarang kita tinggal campur ya Bahan adonannya Ini tepung kita masukin Ada garam, masakuk, penyedap masakan, merica bubuk kunyik kita Campur dulu ya kita jadiin satu Kemudian telur kita masukin semua Lalu kita aduk-aduk Sampai tercampur rata ya Kemudian kita kasih air sedikit demi sedikit Sampai kita aduk-aduk Ini jangan terlalu encer ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Cukup encernya seperti ini aja ya Kemudian kita masukin daun bawang yang tadi Kita masukin semua Lalu kita aduk-aduk Lagi sampai tercampur rata ya Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini sudah tercampur rata Sekarang kita langsung aja ya Ke dapur untuk menggoreng tempinya Let's go Nah ini ya teman-teman Ini saya sudah menyiapkan minyaknya sudah panas Kemudian kita masukin timpi Timpinya kita masukin Kita lihat ini 5 biji ya teman-teman Kita balik-balik Biar bumbunya Biar bumbunya Meresap ya teman-teman pada timpinya Kita balik-balik seperti ini Nah ini minyaknya sudah panas Sekarang kita masukin ya Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini ya teman-teman Ini kita masukin lagi tempinya ya Biar bumbunya meresap ya Nah ini ya teman-teman Ini sudah matang Sekarang kita angkat dulu ya Sekarang kita goreng dulu ya Sampai timpinya habis ya teman-teman Sampai kita menunggu Pimpinnya matang ya teman-teman Sekarang kita urak dulu ya Bumbunya Ini bumbunya Cabai Bawang putih Kemudian kita kasih garam sedikit aja ya Kemudian penyedap masakan Atau wijen sedikit aja Kemudian kita Urak ya Sampai lembut ya teman-teman Kemudian kita masukin gula pasir Kita urak lagi Sampai Lembut Nah ini ya teman-teman Ini sudah lembut Sekarang Kita pindahkan ya Kedalam mangkuk ya Atau wadah ya Kemudian kita kasih air ya Ini kita kasih air Nah seperti ini ya teman-teman Ini airnya cukup ya Kemudian kita kasih jeruk nipis ya teman-teman Kita aduk-aduk Jeruknya cukup satu aja ya teman-teman Biar tidak terlalu asam banget ya Karena saya kurang suka ya yang terlalu asam-asam Nah sekarang kita angkat tempenya ya teman-teman Nah ini ya teman-teman hasilnya tempe goreng super enak yang kita bikin tadi Wow bener-bener enak banget teman-teman Ini cocok banget buat cemilan keluarga ya teman-teman Apalagi musim hujan seperti saat ini ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau Boleh coba di rumah ya Dengan resep saya yang tadi Dan tentunya dengan cara saya yang tadi ya teman-teman Dan jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa komen, like, and share ya Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih